Intro Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera Untuk kita semuanya Pada yang saya hormati Mbak Ica Penyiar Radio Mahardika FM yang saya Hormati Kepada yang saya hormati pula Para pendengar setia Radio Mahardika FM Dimanapun berada Mohon izin, saya muklis Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar Menyampaikan laporan harian Perkembangan COVID-19 di Kota Blitar Hari ini Selasa tanggal 30 Juni Tahun 2020 Sampai dengan pukul 14.00 WIB Yaitu sebagai berikut Satu, jumlah kumulatif Orang dalam risiko Atau ODR adalah 2.722 orang Atau bertambah 19 orang Dua, jumlah kumulatif Orang tanpa gejala Atau OTG adalah 160 orang Atau bertambah 21 orang Tiga, jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan Adalah 21 orang Atau bertambah 21 orang Empat, jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari Adalah 139 orang Atau tetap Lima, jumlah kumulatif Orang dalam pemantauan Atau ODP Adalah 214 orang Atau tetap Enam, jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari Adalah 210 orang Atau tetap Tujuh, jumlah kumulatif ODP dalam proses Pemantauan Adalah Dua orang Atau tetap Delapan, jumlah kumulatif ODP meninggal Adalah Dua orang Atau tetap Sembilan, jumlah kumulatif Pasien dalam pengawasan Atau PDP Adalah Sembilan orang Atau tetap Sepuluh, jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan Atau sembuh Adalah Enam orang Atau tetap Sebelas Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan Adalah kosong Atau nihil Dua belas Jumlah kumulatif PDP meninggal Adalah Tiga orang Atau tetap Tiga belas Jumlah kumulatif Kasus konfirmasi Positif COVID-19 Adalah Sembilan orang Atau bertambah Satu orang Empat belas Jumlah kumulatif Kasus konfirmasi Proses perawatan Adalah Tiga orang Atau bertambah Satu orang Dan Lima belas Jumlah kumulatif Kasus konfirmasi Sembuh Adalah Enam orang Atau tetap Selanjutnya Tentang perkembangan Jumlah penghuni rumah Karantina Kesehatan Di Jalan Sumba Kota Bitar Yaitu sebagai berikut Satu Jumlah PMI Atau pekerja Migran Indonesia Yang masuk hari ini Adalah kosong Atau nihil Dua Jumlah kumulatif PMI Atau pekerja Migran Indonesia Adalah Tiga belas orang Tiga Jumlah Jumlah pemudi Atau pendatang Yang masuk hari ini Adalah kosong Atau nihil Empat Jumlah kumulatif Pemudi Atau pendatang Dari awal Hingga kini Yang masuk rumah Karantina Adalah 108 orang Lima Jumlah kumulatif Penghuni yang dipulangkan Adalah 18 orang Atau tetap Enam Jumlah kumulatif Penghuni Selesai karantina Adalah 100 orang Atau bertambah 1 orang Dan tujuh Jumlah penghuni Rumah karantina Kesehatan Pada hari ini Adalah Tiga orang Semuanya adalah Laki-laki Selanjutnya Berita Atau penjelasan Perkembangan Kasus COVID-19 Di Kota Blitar Terkait dengan Yang pertama Adalah Kasus Konfirmasi Positif COVID-19 Ada Informasi Baru Berupa Kasus Baru Kemudian Ada Informasi Terkait Kasus Lama Yang Sekarang Sedang Dirawat Di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Dan Ya ada Dua yang Informasi Lama Kami Bacakan Kami Sampaikan Informasi Terbaru Tentang Kasus Baru COVID-19 Yaitu Seorang Laki-laki Berumur 34 Tahun Berdomisili Di Kelurahan Kepanjenlor Riwayatnya Adalah Pada Tanggal 20 Juni Yang Lalu Telah Melakukan Atau Mengikuti Tes Rapit Dengan Hasil Reaktif Kemudian Pada Tanggal 26 Juni Telah Dilakukan Pemeriksaan Spesimen Rap Tenggorokannya Dan Pada Tanggal 29 Juni Hasil Pemeriksaan Rap Tenggorokan Dengan Metode PCR Sudah Keluar Dan Dinyatakan Positif Konfirmasi COVID-19 Selanjutnya Yang Bersangkutan Tidak Mengalami Tanda-tanda Fisik Atau Gejala Kearah COVID-19 Jadi Tidak Ada Keluhan Dan Saat Ini Yang Bersangkutan Melaksanakan Isolasi Di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Bitar Kemudian Penjelasan Perkembangan Kasus Konfirmasi Positif COVID-19 Tentang Kasus Lama Ada Dua Yang Pertama Adalah Seorang Perempuan 41 Tahun Berdomisili Di Kelurahan Bendo Bekerja Di Salah Satu Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Pada Tanggal 17 Juni Yang Lalu Dia Mengikuti Rapid Tes Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Blitar Dan Hasilnya Adalah Reaktif Kemudian Dilanjutkan Pemeriksaan Swap Tenggorokan Pada Tanggal 22 Juni Yang Lalu Pada Tanggal 29 Juni Hasil Pemeriksaan Swap Tenggorokannya Dengan Metode PCR Telah Keluar Dan Dinyatakan Positif Konfirmasi COVID-19 Yang Bersangkutan Tidak Mengalami Keluhan Atau Gejala Atau Sakit Mengarah Ke COVID-19 Namun Dinyatakan Positif Ada Virus Corona Di Dalam Tubuhnya Dan Saat Ini Yang Bersangkutan Melaksanakan Isolasi Di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar Berikutnya Adalah Kasus Konfirmasi Seorang Laki-laki Berusia 61 Tahun Dari Kelurahan Kelampok Saat Ini Masih Dirawat Di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar Dan Menunggu Hasil Swap Follow-up Yang Kedua Kita Tunggu Saja Hasilnya Semoga Segera Dikirim Ke Kota Blitar Selan Selanjutnya Ada Kasus OTG Atau Orang Tanpa Gejala Dimana OTG Ini Adalah Orang Yang Telah Kontak Erat Dengan Kasus Konfirmasi Positif COVID-19 Jadi Saya Ulang OTG Itu Adalah Kontak Erat Erat Sekali Seperti Anggota Keluarga Dari Kasus Konfirmasi COVID-19 Maupun Orang Yang Setiap Hari Bertemu Misalnya Di Dalam Satu Kantor Dan Sering Setiap Hari Hasil Tracing Dari Kasus Konfirmasi Kelurahan Bendoh Yang Tadi Kami Sampaikan Di Depan Didapatkan Sembilan Orang Yang Merupakan Kontak Erat Jadi Ini Sembilan Orang Masih Ada Hubungan Keluarga Pada Tanggal 30 Juni Hari Ini Dilakukan Pengambilan Swap Tenggorokannya Yang Akan Dikirim Ke Laboratorium Pemeriksaan Virus Corona Di Surabaya Saat Ini Yang Bersangkutan Tidak Mengalami Gejala Sakit Yang Mengarah Seperti COVID-19 Dan Yang Bersangkutan Melaksanakan Isolasi Mandiri Di Rumah Dengan Patuh Dan Disiplin Tinggi Terhadap Protokol Kesehatan Isolasi Mandiri Di Rumah Kasus OTG Yang Kedua Adalah Hasil Tracing Atau Pelacakan Dari Kasus Konfirmasi Kelurahan Kepajian Lor Didapatkan 12 Orang Yang Merupakan Kontak Erat Ini Adalah Anggota Keluarga Kasus Konfirmasi Dan Teman Se Kerja Pada Tanggal 30 Juni Hari ini Telah Dilakukan Rapid Test Kepada Mereka Yaitu 9 Orang Dengan Hasil Kepada 12 Orang Tersebut 2 2 3 3 9 1 10